Sepasang suami istri harus berurusan hukum dengan petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung setelah sebelumnya tertangkap tangan memiliki psikotropika jenis sabu sebanyak 2 kg. Agar aksinya tidak tercium petugas, pasangan suami istri ini sengaja menyembunyikan sabu di dalam mesin microwave. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan penggebekan di kediaman AFW di kawasan Pagarsi, Bojongluakaler, Bandung, Senin malam lalu. Penggebekan ini dilakukan setelah sebelumnya petugas menciduk ST yang merupakan suami AFW yang sebelumnya ditangkap petugas akibat kepemilikan sabu seberat 1 kg. Dalam penggebekan tersebut, AFW tidak berdaya saat petugas memintanya untuk menunjukkan sisa barang bukti sabu yang sebelumnya disimpan suaminya di dalam rumah. Dari kamar AFW, akhirnya petugas menemukan 2 bungkus plastik berisi 871 gram sabu yang disimpan dalam tas milik AFW. Tidak hanya meringkus pasangan suami istri ST dan AFW, petugas yang melakukan pengembangan juga menciduk 4 pelaku lainnya yang berperan sebagai pengedar sabu dalam kasus tersebut. Dari tangan pasutri tersebut, petugas mengamankan total 2 kg sabu yang sebelumnya dikirimkan IKI, seorang bandar narkoba yang juga merupakan oknum warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Jakarta. Agar aksinya tidak mengundang kecurigaan petugas, pasangan suami istri yang diketahui telah melakukan bisnis sabu sejak setahun terakhir tersebut, sengaja meminta bandar narkoba untuk mengirimkan paket sabu di dalam microwave melalui jasa pengiriman barang. Pengiriman dari Jakarta dilakukan melalui jasa pengiriman dengan menutupi, dengan seolah-olah 20 orang-orang barang bukti disimpan dari dalam microwave tersebut dan menyampai batu dan kemudian diproses oleh mereka. Kemudian dikembangkan dari rumahnya itu ya, di rumahnya itu ada istrinya yang sama AF, dan dikembangkannya sehingga mendapat barang bukti sekitar 871 gram per sabu. Akibat perbuatannya tersebut, pasangan suami istri ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Freddy Bangun, Bandung.